Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kong mania Salam satu hobi Salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara Khususnya petinta perkutuluk alalam Poros sedulurku dan poros sahabatku Dimanapun sedulurku dan poros sahabatku berada Semoga poros sahabat dan poros sedulur Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Oke ya, dulurku dan poros sahabatku Disini saya akan membagikan tips Membagikan tips tentang Terbuktinya sejak dahulu Manfaat terapi Air hujan, air alami Ini luar biasa lor ya Manfaatnya, jadi Video ini jangan di skip-skip Ditonton sampai selesai, biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan poros sahabat itu Biar tidak gagal paham Ini sudah di depan kita ya Perkutut yang saya terapi Dengan air alami Ataupun air hujan lor ya Tapi saya pakai sangkar layang Tapi kalau dulur-dulur dan poros sahabat Kalau pakai sangkar Selain sangkar layang itu bisa Nanti bisa menggunakan Sangkar kotak itu aja ya Jangan sampai pakai sangkar yang ada kubahnya Dikarenakan apa? Dengan alasan apa? Nanti kalau ada kubahnya Nanti air tidak bisa masuk Dan tidak membasai burung perkutut ya Jadi saya pakai sangkar layang Jadi sudah di depan kita ya Jadi manfaat dari terapi air hujan Ya ini apa hubungannya burung perkutut dengan air hujan Tentunya ada hubungannya yaitu air hujan Dapat mengatasi masalah pada burung perkutut ya Yaitu dengan cara perkutut ini sengaja dihujan-hujankan Seperti di depan kita ya Saat hujan turun seperti ini Tentunya hal ini diperlukan pembelajaran khusus Yang wajib diketahui oleh pecinta kongmania ya Apalagi khusus pemula ya Ini sangat luar biasa lor ya Untuk terapi air hujan ini Syarat apa yang wajib diperhatikan Sebelum melakukan terapi tersebut lor ya Ini yang harus diperhatikan Biar apa biar nanti itu dulur-dulur itu Biar tidak gagal paham Dan tahu untuk tata dan urut-urutnya Untuk menerapi air hujan alami Di burung perkutut ya Jadi beberapa menampak terapi air hujan Untuk burung perkutut yaitu ya Ini ada lima Lima manfaat ya terapi Burung perkutut itu manfaatnya ya Pokoknya jangan disikip-sikip lah Biar nanti dulur-dulur Biar tidak gagal paham Dan tahu manfaatnya ya Nanti bisa dilakukan Dan bisa dicoba di rumahnya masing-masing ya Dulur-dulur Yaitu yang pertama Untuk melatih mental ya Mental dan fake Mengembalikan mental burung perkutut lor ya Yang mulai drop Ataupun juga yang sudah benar-benar drop mentalnya Jadi sekiranya Burung perkutut yang mentalnya drop ya Ini bagus sekali Dan cocok sekali untuk kita terapi Dengan air hujan lor Nah ya Sudah di depan kita ya Ternyata burung perkututnya lor Itu tenang ya Tenang Kita terapi dengan air hujan ya Sangat luar biasa Karena tidak ada efek sapinya Apalagi untuk air hujan Air alami lor ya Langsung turun dari langit Nah seperti itu dulur Yang pertama ya Untuk manfaat terapi air hujan Untuk manfaat terapi air hujan Yang kedua lor ya Untuk menjinakan burung perkutut lor Sebetulnya itu Jadi terapi ini bisa melatih perkutut Menjadi jinak Ataupun melatih perkutut Menjadi lebih jinak Dan juga bisa melatih perkutut Lebih mapan lagi Ya sekiranya burung perkutut Duludul dan korsabat ya Sekiranya aku masih gilas Masih kelabuakan ya Nah nanti Ini khusus cocok sekali ya Untuk diterapi dengan air hujan ya Seperti di depan kita ya Langsung praktek lor Tanpa teori ya Jadi nanti bisa dipraktekkan Bisa dicoba Seperti di depan kita ini ya Jadi manfaatnya untuk menjinakan burung perkutut juga Terus yang ketiga lor ya Untuk manfaat terapi air hujan lor ya Untuk mengatasi stres dan macet bunyi Nah terapi air hujan bisa juga untuk mengatasi perkutut yang sedang stres Karena sebab tertentu Ataupun juga macet bunyi Tidak mau lagi manggung Atau hilang semangat ranggungnya Jadi kalau sekiranya dulur-dulur dan persebat Itu ada perkutut yang sekiranya itu Stres ya Stres ataupun macet bunyi Lama nggak bunyi Nah ini cocok sekali lor ya Kita terapi dengan air hujan ya Air halami Seperti di depan kita ya Seperti itu Jadi nanti bisa dicoba Nanti bisa dilakukan Itu tidak ada efek sampingnya Ya sangat luar biasa Karena air halami lor Tanpa kita pegang Cuman kita itu Taruh aja Seperti di depan kita lah Yang penting air hujan itu Membasai sekujur tubuh burung perkutut ya Nanti Yang perkututnya sekiranya stres Dan macet bunyi Lama nggak bunyi lah Ini cocok banget ya Cocok sekali Seperti itu ya Untuk manfaatnya Yang ketiga Terus untuk manfaat terapi air hujan Untuk yang keempat ya Menstabilkan emosi Jadi terapi air hujan ini Juga bisa mengatasi Ataupun juga mengatasi emosi Dan birahi burung perkutut yang lebih tinggi lor Ya Ataupun juga bisa menurunkan emosi Dan birahi perkutut Jadi sekiranya gini lor ya Kalau perkutut itu birahnya tinggi Sentuh saja kan emosi Kadang kita itu Apa itu Menyentuh Rujinya saja Kita bisa Biasanya dipatok Kalau memang Terapinya itu Apa itu Maaf Untuk birahnya tinggi Nah Untuk menurunkan birahi itu Ya Biar nanti stabil Nah nanti Dulur-dulur itu Tocok sekali Pas waktu hujan ya Hujan siang Ataupun sore hari Kita bisa terapi dengan Seperti di depan kita ini Ya Untuk Menstabilkan emosi itu Burung perkutut ya Nanti bisa disoba Nanti bisa dilakukan Ini alami lor ya Tanpa efek samping Intinya gitu lor Nah Tuh Itu manfaat yang keempat Untuk manfaat yang terakhir ya Manfaat terapi air hujan Yang kelima ini lor ya Ini luar biasa Ini untuk melatih Dan memperkuat Daya tahan tubuh Burung perkutut Jadi melatih lor Perkutut yang diberi Terapi air hujan ini lor ya Daya tahan tubuhnya Akan semakin kuat Dari serangan Penyakit dan perubahan Cukatnya Karena Akan membuat Aliran Aliran darah itu lor Aliran darahnya Menjadi lancar Intinya gitu Dan membuat Aliran darah Dan sistem Metabolisme perkututut Menjadi lebih baik Jadi kita manfaatkan Seperti ini Jadi aliran darah Itu akan Menjadi lancar Metabolisme Burung perkutut Menjadi lebih baik Daya tahan tubuhnya Kuat Intinya gitu Biar tidak Terjadi serangan-serangan Penyakit yang mendadak Yang tidak kita inginkan Nah Ini cocok sekali lor ya Kita terapi Dengan air hujan Nanti dulur-dulur Dan por sahabat Kan tahu Manfaatnya Dari 1 sampai 5 Sudah saya jelaskan Nanti bisa dicoba Nanti bisa dilakukan Sewaktu ada hujan turun Ya Tidak ada efek capingnya Dan sangat luar biasa lor Nah itu ya Oke dulurnya Itu dulu Kesempatan kali ini Semoga dengan 5 tips ini Sangat bermanfaat Dan Bisa nanti dicoba Untuk dulu-dulu Dan por sahabat Karena apa ini Langsung praktek Ya Sebelum saya akhiri Ya saya mohon maaf Untuk dulu-dulu Dan por sahabat Kalaupun ada Sekiranya kata-kata saya Ya kurang berkenan Untuk dulu-dulu Dan por sahabat Karena apa Saya malah saya biasa Tidak luput dari kesalahan Kalaupun ada gelebenya Itu datanya dari Allah SWT Ramintan Maroklo pot Sekap semantan Aturkulo Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Salam sukses Terima kasih telah menonton